Senat Amerika menyetujui permintaan anggaran sebesar 95 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.500 triliun rupiah untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Kesepakatan itu memang belum menjadi putusan final, tetapi kini terjawab banyak pertanyaan sebenarnya bantuan ke Ukraina selama ini apakah akan dihitung sebagai utang atau tidak. Senat menyepakati rancangan Undang-Undang Bantuan Militar tersebut pada selasa 13 Februari 2024. Dalam pemungutan suara yang dilakukan, 70 anggota Senat menyetujui, sementara 29 lainnya menolak. Pemimpin mayoritas Senat, Juk Sekumar, mengatakan mereka membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menyesali hari ketika dia mempertanyakan tekad Amerika. Keputusan ini juga menjelaskan kepada pihak lain seperti Presiden China Xi Jinping untuk tidak menguji tekad Amerika. Keputusan itu juga mengirimkan pesan yang jelas kepada sekutu Amerika di NATO. Tetapi sekali lagi, ini belum menjadi keputusan akhir. RUU itu selanjutnya akan diserahkan ke Kongres untuk mendapat persetujuan. Dan seperti diketahui, sebagian besar anggota dari Partai Republik yang menguasai mayoritas Senat menolak permintaan tersebut. Ketua Kongres McJohnson menegaskan kembali penentangannya. Dan ini juga didorong oleh penentangan dari mantan Presiden Donald Trump, kandidat utama dalam pemilihan pendahuluan Presiden dari Partai Republik. Trump melalui media sosial juga menuntut agar RUU bantuan luar negeri dilakukan sebagai pinjaman, bukan sekedar pemberian. Inilah yang menarik untuk disimak. Pernyataan Trump itu seharusnya menjawab sejumlah pertanyaan banyak netizen di Indonesia. Banyak yang meyakini bantuan Amerika ke Ukraina selama ini merupakan hutang yang harus dikembalikan. Tetapi ternyata tidak. Itu adalah murni hibah dan baru diusulkan sebagai hutang jika bantuan terakhir ini disetujui. Hal senada disampaikan Senatul Lindsay Graham. Dia meminta Kongres untuk menerapkan gagasan Trump guna mengubah paket bantuan tambahan menjadi pinjaman. Bukan hibah. Meskipun tidak jelas bagaimana hal itu akan berhasil. Karena sebagian besar bantuan militer dalam rancangan undang-undang itu dialokasikan untuk kontrak Pentagon. Uni Eropa awal bulan ini juga memberikan bantuan ekonomi senilai 54 miliar dolar Amerika atau sekitar 846 triliun rupiah untuk Ukraina. Keputusan ini bisa diambil setelah Hungaria membatalkan penolakannya. Bantuan ini juga dalam bentuk hibah, bukan hutang. RUU Senat mencakup tambahan bantuan keamanan dan ekonomi senilai 60 miliar dolar Amerika untuk Ukraina atau sekitar 940 triliun rupiah. Dari jumlah itu 48,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 758 triliun rupiah diantaranya untuk dukungan militer melalui Pentagon. Dukungan militer mencakup 19,9 miliar dolar Amerika untuk Pentagon mengganti senjata yang dikirim ke Ukraina. Selain itu 13,7 miliar dolar untuk inisiatif bantuan keamanan Ukraina. Skema yang memungkinkan Pentagon menandatangani kontrak jangka panjang untuk mengirim senjata ke KIF. Ada juga pendanaan militer luar negeri senilai 1,6 miliar dolar Amerika untuk Ukraina dan negara-negara Eropa yang terkena dampak invasi Rusia. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk membeli senjata. Saratnya senjata itu harus dibeli dari kontraktor pertahanan Amerika. RUU Sena juga mencakup 10,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 166 triliun rupiah untuk penyediaan amunisi dan senjata ke Israel. Jumlah itu termasuk 4 miliar dolar Amerika untuk sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling. Juga 1,2 miliar dolar untuk pengadaan sistem laser Iron Beam. Ada juga pendanaan sebesar 3,5 miliar dolar Amerika bagi Israel untuk membeli peralatan pertahanan. Sekali lagi harus beli ke Amerika. Sebelumnya, Kongres mekan lalu gagal melawaskan rancangan undang-undang bantuan Israel. Ini karena penentangan dari Biden dan Partai Demokrat yang tidak senang dengan kurangnya bantuan Ukraina dalam paket tersebut. Sedangkan untuk bantuan ke Taiwan, RUU itu menyediakan 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 31 triliun rupiah. Dana juga untuk mitra keamanan Indo-Pasifik lainnya. RUU itu juga memberikan dana sebesar 1,9 miliar dolar Amerika kepada Pentagon untuk mengisi kembali senjata yang dikirim ke Taiwan dari persediaan mereka. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Afilah lagi nilai girl, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton